Pada kamis siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambangi sebuah rumah di Jalan Hertasning, Kecematan Rapocini, Makassar. Rumah ini milik keluarga almarhum Andi Darussalam Tabusala bersama Tenri Angka Yasinlimpo. Tenri Angka adalah anak ketiga atau adik Syahrul Yasinlimpo dari tujuh bersaudara. Di kawal empat anggota Sabara Polda, Sulawesi Selatan dan disaksikan dua tokoh masyarakat setempat, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan. Penggeledahan terfokus pada dua kamar, salah satunya kamar utama dari rumah berlantai dua ini. Kedatangan tim penyidik KPK ini bagian dari upaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang. Sehingga pihak keluarga Tenri Angka Yasinlimpo juga mengutus kuasa hukum. Penggeledahan berlangsung sekitar enam jam atau berakhir saat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sehari sebelumnya, sebuah rumah mewah yang sedang tahap pembangunan di kawasan kecamatan Panakukang di Sita KPK. Rumah milik Syahrul Yasinlimpo senilai lebih 4 miliar rupiah ini diduga hasil tindak pidana pencucian uang.